Sangat efektif, sangat efektif karena kita bisa membuka semua Pak Ganjar bilangnya gak akan mulus ada hambatan-hambatan Iya kita coba aja, kita lihat, kita juga gak tahu ya nanti kayak apa Tapi yang jelas tanggung jawab sejarah kita, mengharuskan kita harus memulai untuk evaluasi semua sistem ini dengan angket di PR Waktunya PKB mendorong angket ya? Pastilah, pasti Tapi akan datangkan semua musuh yang di Senayan? Iya syarat itu harus terpenuhi, kalau setuju angket syarat-syarat harus terpenuhi Jumlah yang mendukung dari minimal dua fraksi Tapi apa, kadar PKB yang di Senayan akan tanda tanam semua? Pastilah, namanya juga pengusul Ini muncul isu kalau penguasa ini coba untuk menggembosi hak angket Salah satunya mungkin dengan mengajak kubus 1 dan 3 ini untuk pragmatis menawarkan jabatan kue kekuasaan untuk menggembosi hak angket Apakah PKB sudah di lobby dos? Belum Belum, saya lihat kok belum ada tanda-tanda ya Mungkin karena kita bisa menjelaskan bahwa angket ini tidak berniat buruk tetapi berniat baik Ini untuk kebaikan semua pihak ya Supaya pemilu kita menjadi jurdil, langsung umum bebas Itu yang paling pokok PKB yakin efektif, apa angket ini efektif untuk mengungkap kejurangan? Sangat efektif, sangat efektif karena kita bisa membuka semua kendala-kendala dari hak demokrasi rakyat Saya masih tertarikan Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya